Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Mantan Kepala Staff TNI Angkatan Udara tercengang saat antar logistik kena tuna harus meminta izin ke Singapura Akhirnya, Jokowi pun turun tangan Mantan Kepala Staff TNI Angkatan Udara yakni Marsakal TNI Purnawirawan Cepi Hakim mengisahkan pengalaman pribadinya ketika mengirim logistik kena tuna yang harus meminta izin ke Singapura terlebih dahulu Peristiwa tersebut, kata Marsakal Cepi jadi titik awal keseriusan pemerintah dalam mengurus kontrol atas Flight Information Region atau FIR wilayah udara Indonesia dari tangan Singapura Marsakal Cepi menjelaskan baru mengetahui kasus tersebut di tahun 1974 silam ketika ditugaskan menerbangkan pesawat Dakota sebagai dukungan logistik pasukan di perbatasan Saat itu, beliau belum lama menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI di tahun 1971 dan menyelesaikan pendidikan penerbangan di tahun 1973 Barulah pada tahun 1974 beliau mulai berdinas di Squadron 2 pada tahun 1974 Dalam diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita menyoalkan FIR Republik Indonesia dan Singapura Marsakal Cepi mengaku kaget ketika dia diwajibkan meminta izin dari Otoritas Penerbangan Singapura saat akan mengirimkan logistik ke Natuna Kejadian itu terjadi pada saat saya ingin berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna Saya sontak terperanjat karena harus mendapatkan clearance dari Otoritas Penerbangan Singapura Ini sesuatu yang aneh bagi saya Ujarnya dalam acara yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 tersebut Beliau menilai meminta izin terbang ke negara lain di wilayah yang masih ada dalam negara sendiri adalah sesuatu yang aneh Namun, awalnya isu ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah saat itu Ketika itu, masalah yang seperti ini saya angkat semuanya tidak ada yang peduli ujarnya Bahkan, saat itu pihaknya tidak dapat berbuat banyak dan hanya melaporkan isu tersebut di tingkat levelnya saat itu di Squadron Kemudian, seiring perjalanan karirnya di TNI Angkatan Udara saat Marsakal Cepi menjabat sebagai Direktur Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara di tahun 1996-1997 beliau mengangkat isu tersebut karena menghadapi banyak masalah terkait kedolatan wilayah udara Oleh sebabnya, pada tahun 2003 saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara beliau mengusulkan untuk menghentikan sementara DCA Territory Training karena banyak permasalahan yang salah satunya terkait FIR Selanjutnya, isu FIR perlahan mencuat setelah dirinya membawa isu tersebut ke Komisi 1 DPR RI dan melaporkan langsung ke Panglima TNI hingga sampai ke Presiden Republik Indonesia Pada tahun 2015 Marsakal Cepi mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan secara langsung soal FIR kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan tidak lama kemudian Presiden mengeluarkan perintah untuk mengambil alih FIR dari Singapura Barulah puncak atau akhir dari isu FIR tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Sebagaimana diketahui Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani tiga perjanjian kerjasama strategis bidang politik, hukum, dan pertahanan keamanan dalam pertemuan Leaders Retreat di Bintan, Kepulauan Riau Salah satunya adalah persetujuan tentang penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia Singapura atau Flight Information Region atau FIR Presiden Republik Indonesia sendiri mengatakan bahwa sekarang FIR Jakarta telah mencakup seluruh wilayah keudalatan Republik Indonesia itu pernyataan Presiden pada pidatonya pada tanggal 25 Januari 2022 kemarin Jadi, untuk sekarang ini masalah kontrol atas Flight Information Region atau FIR antara batas wilayah udara Indonesia dan Singapura sudah selesai dibahas oleh Pemerintah Indonesia dan Singapura Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya